Halo assalamualaikum selamat siang sahabatku semua disana kali ini aku ingin berbagi resep ya mie indomie goreng yang aku olah dengan cara yang lain biar nggak bosan dengan mie yang cuma sederhana dicampur bumbu kali ini aku namain martabak mie gorengnya untuk sahabat yang dirantau pasti mie Indonesia itu adalah makanan favorit jadi jangan sampai dengan makanan favorit kita itu hanya diolah dengan begitu-begitu saja ikuti bagaimana cara saya mengolah mie goreng agar lebih mantep ya kali ini aku ingin berbagi resep ya resep mie martabak mie goreng pedas kita butuh satu putir telur dua siung bawang merah satu siung bawang putih dan tiga cabai rawit dan satu bungkus mie goreng pedas pertama kita bisa siapkan air yang mendidih lalu masukkan minyak rebus sampai mie itu lembek setelah itu kita bisa siapkan bumbu-bumbu yang udah ditaruh di mangkok seperti ini sambil menunggu minyak kan bisa kita motong bumbu lainnya semi udah siap kita masukkan kita aduk kita aduk dengan bumbu sampai merata terus diaduk ya biar merata itu agak menggumpal karena mie aku simpan di kulkas aku kemarin itu dibelikan bos 10 bungkus mie Indonesia terus Kakak juga beliin 5 bungkus terus aku sendiri beliin 5 bungkus jadinya banyak nah kita bisa masukkan telur ke dalamnya ya kita aduk terus kita campur juga bumbu-bumbu tadi yang sudah dipotong masukkan jadi satu ya masukkan setelah dimasukkan baru kita aduk lagi kita bisa aduk-aduk-aduk sampai merata semua ya sampai telurnya itu nggak kelihatan apa ya sendiri-sendiri harus campur banget dengan minyak biar nanti digorengnya itu biar jadi bagus ya siapkan penggorengan ya Nah kita masukkan kita goreng kita masukkan kita goreng jangan lebih besar ya kalau kalian kita seluruhnya sedikit saja sampai siap dibalik kita balik udah deh jadi kayak gini kira-kira kayak gini lah biasanya aku makan di maketabak ini pakai sayur pakai sambal tahun ya teri gitu ya kayak gini udah jadi makan siangku terima kasih ya yang udah menonton video pendekku ini resep aku saat krisis saat udah kehabisan uang belanja ya ini makasih bye bye